Halo teman-teman semuanya, salam hebat, luar biasa! Proses menjual sebuah produk, baik itu produk barang ataupun jasa, merupakan sebuah proses yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan sebuah bisnis. Di dalam video kali ini, saya akan membahas 3 tips jago jualan. Untuk memudahkan Anda mengingat 3 tips jago jualan ini, saya akan menyingkatnya menjadi 3K. K yang pertama adalah kepercayaan atau trust. Kalau Anda adalah seorang yang bergerak di dunia sales atau Anda adalah seorang pemilik bisnis dan Anda berusaha membongkar apa rahasia dibalik sebuah penjualan yang berhasil, terdapat satu kata yaitu adalah kepercayaan. 80% penjualan terjadi atas dasar kepercayaan. Ada banyak orang yang membeli sebuah produk, bukan hanya melihat kebutuhan akan produk atau jasa tersebut, tetapi mereka lebih melihat siapa yang menawarkan dan menjual produk dan jasa tersebut. Oleh karena itu, mendapatkan kepercayaan dari konsumen kita merupakan suatu hal yang sangat penting. Pernahkah Anda datang ke sebuah mal atau pusat perbelanjaan, kemudian ada sales yang mencoba mendekati Anda? Mereka mengasong-asongkan brosur, mobil keluaran terbaru, atau mereka menawarkan kartu kredit, atau mungkin mereka menawarkan panci listrik kepada Anda? Saya pernah mengalami pengalaman yang serupa, ada seorang sales mobil yang mengasong-asongkan brosur kepada saya, kemudian mereka mencoba menarik perhatian saya supaya saya bisa datang kebut mobil pamerannya mereka. Tetapi bagi saya pengalaman ini adalah pengalaman yang kurang menyenangkan. Bukan karena mobil yang mereka tawarkan jelek, tetapi cara menawarkan mereka secara hard selling bagi saya kurang menyenangkan. Dan mungkin bagi sebagian besar orang juga, hal ini merupakan hal yang kurang menyenangkan. Oleh karena itu, prinsip yang pertama yang perlu Anda pegang adalah datanglah sebagai seorang sahabat. Setiap orang suka didatangi oleh sahabatnya. Karena saya yakin seorang sahabat itu pasti memberikan hal yang paling baik, ingin memberikan solusi yang terbaik, dan seorang sahabat itu tidak akan mengambil keuntungan sebelah pihak dari sahabatnya. Oleh karena itu, berusaha tidak menjadi seorang penjual yang mencoba menawarkan produk secara hard selling, secara bertubi-tubi, tetapi datanglah sebagai seorang sahabat yang membawa sebuah solusi terbaik yang bisa ditawarkan untuk sahabatnya. Saya yakin kalau prinsip dan mindset sebagai seorang sahabat ini Anda pegang, Anda bisa menjadi seorang penjual yang mendapatkan kepercayaan dari konsumen Anda. Lantas, bagaimana supaya kita bisa menjadi sahabat untuk siapa saja dan mendapatkan kepercayaan dari siapa saja? Caranya adalah 3 P. P yang pertama adalah penampilan. Teman-teman, perlu Anda ingat bahwa 1 menit pertama, first impression Anda merupakan satu hal yang menentukan sisa dari presentasi Anda kebelakang. Ya, kalau 1 menit pertama Anda tidak bisa meyakinkan calon pembeli Anda atau calon partner bisnis Anda, maka kebelakangnya akan sangat sulit Anda untuk membangun kepercayaan atau trust dari mereka. Satu menit pertama ini diisi oleh apa? Salah satunya adalah dengan penampilan Anda. Kalau Anda hendak menawarkan sebuah produk yang bagus, berkualitas bagus, atau sebuah bisnis besar yang prospek ke depannya sangat luar biasa, tetapi Anda belum mandi, kemudian Anda datang dengan celana pendek, baju yang tidak rapi, mungkin potongan rambut yang tidak rapi, dengan bau badan, saya yakin semua produk yang berkualitas dan bisnis yang bagus itu tidak akan pernah mendapatkan kepercayaan dari calon pembeli Anda. Berpakaianlah yang rapi dengan potongan rambut yang rapi. Saya tidak berarti mengajak Anda harus menggunakan pakaian yang branded, cincin berlian di mana-mana, mobil mewah, bukan, bukan seperti itu, tetapi minimal Anda bisa berpenampilan rapi, berpenampilan meyakinkan, sehingga Anda bisa mendapatkan kepercayaan dari first impression Anda. Ini hal yang sangat penting bagaimana Anda sendiri bisa menghargai diri Anda melalui penampilan Anda. Ya, saya ulang sekali lagi, penampilan Anda ini adalah bentuk atau cara Anda menghargai diri Anda sendiri sebagai seorang penjual atau sebagai seorang pemilik bisnis di hadapan calon pembeli Anda. Dengan kata lain, selalu sebelum Anda keluar rumah, ingin menawarkan sebuah produk atau menawarkan sebuah bisnis kepada calon partner Anda, selalu datang ke depan cermin dan lihat apakah penampilan Anda sudah rapi dan dapat dipercaya oleh calon pembeli Anda. P yang kedua, untuk Anda bisa menjadi sahabat dan mendapatkan kepercayaan calon pembeli Anda adalah pengetahuan. Teman-teman, lucunya ada banyak penjual yang mencoba meyakinkan orang lain tentang produk yang ingin mereka tawarkan, tetapi mereka sendiri tidak yakin dengan produk yang mereka tawarkan. Ini adalah sesuatu hal yang lucu. Mereka mencoba meyakinkan orang lain, tetapi mereka sendiri tidak yakin. Penjual yang tipe seperti ini tidak mungkin pernah bisa berhasil jualan. Jadi langkah pertama kalau Anda ingin menjadi penjual yang hebat adalah Anda perlu yakin dengan produk yang hendak Anda jual. Nah, bagaimana cara Anda bisa mendapatkan keyakinan tersebut? Yang pertama adalah Anda bisa menggunakan sendiri produk yang hendak Anda tawarkan. Contohnya, kalau Anda adalah seorang sales atau penjual suplemen atau vitamin, ya Anda usahakan menggunakan dulu suplemen dan vitamin itu untuk tubuh Anda. Ketika Anda sudah merasakan kasihannya bagi tubuh Anda, ya saya yakin Anda bisa dengan yakin menceritakannya kepada orang lain. Yang kedua, bagaimana caranya Anda supaya yakin? Ya Anda bisa tahu mempelajari artikel manual book dari produk-produk yang hendak Anda tawarkan. Yang ketiga, mungkin Anda bisa mendapatkan pengetahuan dari testimoni, dari pengalaman orang lain yang sudah pernah menggunakan. Balik ke cerita saya yang waktu saya ditawarkan oleh seorang sales mobil itu, tidak jarang saya menemui sales mobil itu yang bahkan tidak mengetahui apa-apa tentang spesifikasi atau fitur yang penting dari mobil yang mereka tawarkan. Bahkan dari review-review video YouTube yang saya tonton, saya bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak dibanding mereka sendiri sebagai seorang penjual. Nah, jangan sampai terjadi seperti ini. Pengetahuan Anda tentang produk yang Anda dapatkan dari menggunakan produk itu secara pribadi, Anda mempelajari manual booknya, Anda tahu dari pengalaman orang lain yang pernah menggunakan produk itu, itu adalah pengetahuan yang sangat penting dimiliki oleh seorang penjual yang berhasil. Oleh karena itu, ketika Anda punya kesempatan untuk menjual, atau Anda adalah seorang pemilik bisnis, jangan langsung buru-buru pengen masuk menjual barang dengan banyak dan mendapatkan keuntungan dengan banyak. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah pastikan Anda mendapatkan pengetahuan yang cukup tentang produk Anda. Tanpa pengetahuan yang cukup ini, Anda pasti tidak yakin, dan kalau Anda tidak yakin, Anda tidak mungkin bisa meyakinkan orang lain untuk membeli produk Anda. Oleh karena itu, sangat penting juga Anda bahkan bisa mempelajari produk-produk kompetitor Anda, supaya Anda betul-betul mengetahui apa sih keunggulan produk Anda dibanding dengan produk kompetitor. Nah, semua pengetahuan ini, semakin Anda banyak wawasan, semakin Anda banyak pengetahuan tentang produk, maka akan semakin membantu Anda membangun kepercayaan di depan calon pembeli Anda. P yang ketiga, bagaimana Anda bisa menjadi sahabat dan mendapatkan kepercayaan dari calon pembeli Anda adalah Personal Branding. Apakah itu Personal Branding? Personal Branding adalah sebuah citra atau image yang ingin Anda tampilkan tentang Anda kepada publik. Ya, citra atau image tentang Anda yang ingin Anda tampilkan ke publik. Contohnya, kalau Anda ini adalah seorang sales property, ya Personal Branding Anda adalah seorang sales property. Kalau Anda ingin dikenal sebagai seorang pengajar, ya Personal Branding yang harus Anda tampilkan ke publik adalah Anda sebagai seorang pengajar. Kalau Anda adalah seorang pebisnis, ya Personal Branding yang perlu Anda bangun adalah Anda sebagai seorang pebisnis. Nah, Personal Branding ini, teman-teman, tidak dapat dibangun hanya satu hari, satu minggu, atau satu bulan. Personal Branding ini membutuhkan waktu untuk dibangun sampai publik atau sekeliling Anda mengenal Personal Branding Anda ini. Nah, oleh karena Personal Branding ini tidak cukup dibangun hanya dengan satu hari, satu minggu, atau satu bulan, Maka, kunci dari membangun Personal Branding adalah konsistensi. Ya, kalau Anda sebentar menjadi agen asuransi, kemudian Anda sebulan lagi berubah menjadi sales property, kemudian satu bulan lagi Anda berubah menjadi seorang karyawan, kemudian setelah menjadi karyawan, enam bulan lagi Anda berubah lagi menjadi pebisnis makanan ringan misalnya. Tentu orang akan kebingungan sebenarnya Anda ini Personal Branding-nya apa sih? Nah, apa sih pentingnya memiliki sebuah Personal Branding? Kalau Anda sudah memiliki Personal Branding yang kuat, contohnya, misalnya Anda sebagai pebisnis di bidang kesehatan dan perawatan kulit misalnya. Kalau Anda sudah memiliki Personal Branding yang kuat sebagai pebisnis di bidang kesehatan dan perawatan kulit, mungkin ketika Anda menawarkan produk kesehatan misalnya dan calon pembeli Anda tidak membeli pada saat itu atau sales-nya tidak closing pada saat itu, ketika Personal Branding Anda sudah kuat, maka suatu hari ketika mereka mungkin sudah lebih membutuhkan produk Anda, maka di pikiran mereka akan langsung teringat nama Anda. Kenapa? Karena Personal Branding Anda di bidang itu sudah sangat kuat. Nah, mungkin pembahasan tentang Personal Branding ini secara lebih detail. Semoga next time saya bisa membahasnya di dalam video khusus tentang Personal Branding ini supaya Anda dapat lebih memahaminya. Tetapi kali ini, saya ingin mengajak Anda semua coba pilih dulu Personal Branding apa atau citra apa yang ingin Anda tampilkan tentang Anda kepada calon-calon pembeli Anda.